140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku Martial Art dan System. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Serial Manwa yang akan admin ceritakan kali ini berjudul Max Out Leveling, menceritakan seorang pria bernama Chasin Yeon, yang terjebak ke dunia murim setelah ia mengalami kecelakaan mobil bersama keluarganya. Chasin Yeon hanya dibekali buku Martial Art dengan sebuah sistem yang tidak ia mengerti. Dengan tekad agar bisa kembali ke dunianya, Chasin Yeon dipaksa menjadi kuat untuk bertahan hidup. Hingga 140 tahun kemudian, ia menjadi Supreme Sword Emperor dan tidak terkalahkan di murim. Pada akhirnya, sistem mengabulkan permintaan Chasin Yeon untuk kembali ke bumi. Tapi ternyata, itu awal petualangan barunya karena bumi mengalami perubahan. Bagaimana kisah Chasin Yeon menjalani kehidupan sekembalinya dari murim? Mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di sebuah tempat misterius di dalam gua. Terlihat seorang pria kurus kering sedang meratapi nasib. Orang-orang yang hidup di surga tidak perlu memikirkan tentang mereka yang hidup di neraka. Itu hal yang benar untuk dikatakan. Tapi bagaimana jadinya jika aku adalah orang yang dijatuhkan ke dalam dunia yang seperti neraka ini? Pria itu terus memandang layar sistem di hadapannya. Lihatlah sampai ke ujung dunia alternat. Lihat sampai akhir. Kenapa aku harus melakukan itu? Ia kemudian frustasi sendiri dan teringat kejadian sebelum dirinya dipindahkan ke tempat ini. Ia mengingat percakapan di mobil bersama keluarganya. Ya ampun Eun Seol dan Shin Yeon. Apa kalian tidur? Kurasa Eun Seol sangat kelelahan. Cha Shin Yeon. Apa orang itu sedang memanggilku? Benar. Namaku Shin Yeon. Malam ketika aku sedang menuju ke rumah bersama keluarga aku. Aku mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu. Keadaan keluarga ku dan dimana aku sekarang. Aku sama sekali tidak tahu. Karena saat aku sadar, aku sudah berada di tempat ini. Kini aku sudah bertahun-tahun hidup di goa ini. Yang diberikan pada aku hanyalah buku Heavenly Martial Origin Kutipasian Art. Dan sebuah pesan yang berisi. Lihatlah sampai akhir jika aku ingin pulang ke rumah. Dengan berbekal itu, Shin Yeon akhirnya membaca dan mempelajari isi buku tersebut sampai akhir. Jika aku bisa menguasai semua isinya, mungkin aku bisa kembali ke pelukan keluarga aku. Aku sudah tidak tahan lagi di sini. Hingga pada akhirnya si Semitu bilang, Selamat, Anda menyelesaikan tutorial. Ia melihat secerca harapan yang membuatnya menangis. Apa aku berhasil? Akhirnya selesai. Ayah, ibu, dan seol. Aku akan kembali. Saat pintu itu muncul, aku sudah mengerti tempat yang aku capai bukanlah end of the world, tapi dunia yang dinamakan Morim. Fakta kalau ini hanyalah awal dari segalanya. Di sana, Shin Yeon kembali frustasi. Bohong. Kenapa kau melakukan itu pada aku? Bukankah ini sudah cukup? Padahal sudah 10 tahun, aku sudah melakukan semua perintahmu. Apa yang harus kulakukan lagi untuk melihat end of the world? Seseorang kemudian menyapa membawa pedang. Hei anak muda, kenapa pakaianmu itu sungguh aneh? Sebenarnya aku ingin membiarkanmu pergi, tapi keluarga ku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta dagingmu? Shin Yeon hendak diburu. Di sana ia panik segila-gilanya. Tidak, ini bukan salahku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa aku tak punya pilihan? Apa salahku? Kenapa sampai seperti ini? Di tengah kepanikannya, sistem bilang, eksternal art Anda telah naik level. Dan tanpa disadari Shin Yeon, ia punya kekuatan untuk melawan. Ia berhasil mengalahkan orang tersebut. Mendadak, ia tersenyum mengerikan. Kekuatan apa ini? Saat aku melihat pesan itu, secara insting aku menyadari apa yang harus aku lakukan. Heavenly Martial Origin Cultivation Art, dan juga level. Mungkin itu semua syarat untuk kembali ke dunia asliku. Jadi apakah aku harus mencapai level maksimal? Itulah kisahku di masa lalu. Di masa sekarang, terlihat kini penampilannya berubah. Ia memakai pakaian khas Murim dengan rambut panjang. Seiring berjalannya waktu, Shin Yeon yang terus bertarung mengalahkan petarung Murim dari berbagai kultus, kini menjadi orang kuat. Dengan nama Supreme Sword Emperor Cha Shin Yeon. Terlihat ia sudah mengalahkan satu pasukan. Coba lihat siapa di hadapanku. Ketua Demoni Kultus. Generasi keberapa yang kau pimpin? Karena mereka yang mati di tanganku adalah generasi ke-6 dan ke-7. Seharusnya kau generasi ke-8. Aku bangga pada kalian, karena selalu mencariku setiap beberapa dekade. Kemudian dengan pedang yang diselimuti api biru, Shin Yeon mengeksekusi ketua Demoni Kultus. Bawahannya maju. Sialan kau Supreme Sword, dasar bajingan iblis. Dengan mudah Shin Yeon menghindar. Apa kau pengikut Demoni Kultus juga? Shin Yeon kemudian mencengkram muka dan menyalurkan kekuatannya. Aku sangat mengagumi keberanianmu, Bocah. Orang itu merinding, merasakan kekuatan Shin Yeon yang mengalir ke sekujur tubuhnya. Sialan, kenapa tubuhku tidak mau mendengarkanku? Shin Yeon mengeluarkan kekuatannya. Ia tersenyum sinis. Orang itu merasakan tekanan kuat dalam pikirannya. Shin Yeon bilang, mau itu membutuhkan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun tidak masalah. Kembalilah cari aku setelah mempelajari Demoni Art yang baru. Sekarang kau adalah ketua Demoni Kultus selanjutnya. Shin Yeon pergi dan membiarkan satu orang hidup. Hiburlah aku suatu saat nanti. Cerita berlanjut malam harinya. Shin Yeon beristirahat sambil memandang bulan. Bagaimana aku akan menghibur diriku sendiri? Haruskah aku menciptakan sebuah sekte Eiffel dengan master seni bela diri tingkat tinggi? Sudah 140 tahun semenjak aku menjalani kehidupan yang membosankan ini. Aku yang telah memulai dengan tekad untuk melihat End of the World. Kini tidak bisa mengingat wajah anggota keluarga ku lagi. Surga bagiku adalah sebuah tempat yang tidak pernah ada di dalam hidupku. Aku telah menjalani hidup seperti neraka setiap harinya. Ini sudah cukup. Mari akhiri semuanya. Seketika sistem muncul, External Art Level 50, Internal Art Level 50, Selamat! Anda telah mencapai level tertinggi. Persyaratan pembatasan telah dihapus. Batas level akhir kenaikan dewa telah diangkat. Anda kembali ke bumi. Melihat itu, Sineon hanya tersenyum. Akhirnya setelah sekian lama, Apa mereka mengasihiku? Karena aku sudah menyerah. Atau mereka memandang rendah diriku. Kenaikan dewa. Apa itu berarti aku sekarang berada di level dewa? Sineon mengeluarkan pancaran energi dalam tubuhnya. Jika aku telah menjadi dewa, Maka seharusnya aku terbebas dari keinginan dunia wiku. Tapi aku pernah dipenuhi dengan banyak emosi dalam hidup ini. Keluarga aku mungkin sudah mati. Aku sudah lama kehilangan keinginan untuk kembali ke dunia asalku. Yang tersisat, Hanyalah keinginanku untuk balas dendam Kepada orang yang membuatku menjalin keadaan yang sekarang. Apakah Anda ingin kembali ke dunia asli Anda? Sineon marah. Kekuatannya meledak dan menghancurkan area di sekitar. Aku akan membunuhmu. Entah siapapun dirimu dan dimanapun kau berada. Aku pasti akan membunuhmu. Cahaya terang menyelimuti area. Tubuh Sineon beri aksi. Aku Supreme Sword Emperor Chas Sineon. Setelah berada di dunia murim selama 140 tahun, Akhirnya kembali ke bumi. Di tahun 2011 di bumi, Bersamaan Chas Sineon mengalami kecelakaan. Bumi mulai berubah. Semuanya hari di mana mimpi buruk akan datang tidak lama lagi. Gate mulai bermunculan. Umat manusia harus berepolusi untuk melawan mimpi buruk. Terlihat sosok-sosok demon mengintip dari balik gate. Kalian tidak boleh menyanyiakan berkah yang dilimpahkan pada kalian. Sosok misterius terlihat tersenyum. Ini akhirnya dimulai. Gau pasti sudah lama menunggu Chas Sineon. Cerita kemudian berlanjut di masa sekarang. Tepatnya di tahun 2025. Di sebuah area Red Wolf Dungeon. Pertarungan monster serigala dengan orang yang kita sebut sebagai hunter. Sedang terjadi. Seseorang membidik dengan panah diselimuti es. Panah itu dilepaskan. Archer skill strong arrow. Panahnya menghancurkan tubuh serigala. Ketua tim Cha Eunseol. Kau menyelamatkanku. Wanita itu bernama Cha Eunseol. Ia bilang. Ayo cepat pergi dari sini. Red ini terlalu berbahaya. Tanpa disadari. Satu serigala menggigit. Eunseol melihat serigala itu mencabik rekannya. Ia hanya bisa terdiam. Melihat banyak anggotanya yang dibantai gerombolan serigala. Ini buruk. Mereka tidak ada habisnya. Dan MP milikku juga sudah hampir habis. Kalau begini terus. Aku juga bisa tewas di sini. Kini ia dikepung gerombolan serigala. Kemudian ia melihat satu hunter berlari. Seo Jungyeon. Kau mau lari kemana? Sialan. Aku terlalu ceroboh. Membentuk parti dengan orang-orang yang lemah. Kalau terus di sini. Nasibku pasti akan sama seperti mereka. Kemudian ia melihat jalan keluar dungeon. Tapi panah Eunseol menghalangi jalannya. Eunseol marah dan mengeluarkan energinya. Dasar brengsek. Teganya kau tidak membantuku. Dan malah melalikan diri. Bukankah kau yang membuat parti ini? Ketua Cha. Aku senang bisa melihatmu hidup. Eunseol menarik tubuhnya. Jungyeon. Sudah ku bilang tempat ini terlalu berbahaya. Semua ini terjadi karena manusia lemah dan keras kepala seperti mu. Karenamu. Seluruh tim kita mati. Jungyeon tak terima. Memangnya kenapa kalau mereka mati? Paling tidak aku harus tetap menyelamatkan diriku sendiri. Eunseol hanya tersenyum dan pergi. Jadi itu memang sifat aslimu. Aku sudah gila berusaha bicara dengan sampah seperti mu. Pulang saja sana. Meskipun ayahmu melindungimu. Kita akan lihat. Apakah dia masih bisa mengabaikan semua kelakuanmu ini? Kau akan dihukum saat kembali ke Daun Guild. Jungyeon tambah marah. Ia mengumpulkan kekuatan di tangan dan siap menyerang. Fighter skill stone crusher. Serangan itu mengenai Eunseol dan membuatnya terkapar. Cha Eunseol. Kau pikir sudah berada di puncak setelah semua orang mengujiimu. Kalau kau ingin membuat namamu menjadi terkenal. Bagaimana kalau kita membuat cerita begini? Karena terlalu mementingkan penghargaan pribadi. Nona Cha menjadi penghambat. Sehingga penaklukan Dengjen berakhir gagal dan seluruh anggota tim tewas. Bagaimana menurutmu? Berita itu bagus untukmu bukan? Eunseol mulai hilang kesadaran. Jongyeon siap memberi pukulan terakhir. Terima kasih atas kerja kerasmu ketua tim Cha. Dan yang terjadi selanjutnya. Dari langit, petir besar muncul dari pusaran. Petir itu menyambar tepat di belakang Jongyeon. Jongyeon sontak heran dan menghentikan serangannya. Dari kepulan asap seseorang muncul. Dia adalah Cha Sineon. Akhirnya aku kembali ke bumi. Kau telah mencapai internal at level 50 maksimal. Kau telah mencapai external at level 50 maksimal. Ia tertawa. Jadi hadiah karena sudah menerima level maksimum adalah kembali ke bumi. Benar-benar hobi yang menjijikan. Aku akan membunuhmu. Aku akan memastikan itu. Jongyeon yang mendengar itu kesal. Hei orang gila. Berhenti berdelusi tentang omong kosong. Membunuh inilah. Membunuh itulah. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau seorang sorcerer? Cha Sineon mengabaikannya dan mendekati Cha Eun Seoul. Bacingan. Orang ini mengabaikanku. Melihat kondisi Eun Seoul. Dalam hatinya Sineon bilang. Wanita ini sepertinya akan tewas. Apa ini adalah deathmatch? Ia kemudian melihat kalung yang dipakai Eun Seoul. Tunggu. Aku tahu kalung ini. Jonghyun masih kesal. Ini kacau. Dia melihatku dengan Cha Eun Seoul. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kalau aku membiarkan orang ini pergi. Aku tidak tahu siapa dirinya. Tapi aku cuma harus membuatnya tutup mulut. Ia bilang. Hei orang gila. Kami sedang melakukan deathmatch. Kembalilah sekarang. Itu akan menjadi ide yang bagus untukmu. Kecuali kau ingin aku hajar. Jonghyun siap memberi hantaman. Sineon mengeluarkan energinya. Jonghyun refleks berhenti dan merinding ketakutan. Tunggu. Energi Ki ini sungguh berbahaya. Dengan sorot mata yang tajam. Sineon mulai maju. Kau tadi bertanya siapa diriku bukan? Aku adalah Supreme Sword Emperor Cha Sineon. Dengan cepat ia sudah berada di hadapan Jonghyun. Meskipun aku memberitahumu. Itu tidak ada artinya. Energi dari ujung jarinya. Menghasilkan lintasan kekuatan yang kuat. Sebuah daya hancur yang besar. Akulah Cha Sineon. Kakaknya Cha Eun Seol. Tidak disangka. Kita akan bertemu di sini adikku. Di tengah ketidaksadarannya. Eun Seol teringat masa lalu. Saat ia masih kecil. Waktu itu ia sedang menangis. Eun Seol berhenti bersikap seperti itu. Kalau tidak ibu akan meninggalkanmu di sini. Suamiku. Ini sudah mulai gelap. Eun Seol kakak tahu kamu sangat suka taman bermain. Tapi kalau kita terus berada di sini. Kita akan merepotkan ayah dan ibu. Eun Seol menjawab. Tapi kalau kita pulang sekarang. Aku tidak bisa bertemu denganmu lagi kakak. Ibu bilang kakak akan langsung pergi karena sibuk belajar. Sineon mengelus kepala Eun Seol. Kakak itu sangat peduli padamu. Meski kakak sedang kuliah. Kakak masih bisa sering menemuimu. Saat kakak pulang lagi nanti. Ayo kita pergi ke taman bermain lagi. Eun Seol tersenyum. Ayo kakak gendong kamu sampai ke mobil. Kemudian di malam itu. Mereka mengalami kecelakaan mobil. Eun Seol yang teringat masa itu sedih. Ini semua salahku. Kalau aku tidak keras kepala. Kalau aku tidak memaksa untuk tetap di taman bermain. Orang tuaku pasti masih hidup. Dan kakakku tak akan menghilang entah kemana. Dengan kekuatannya. Sineon menyembuhkan luka Eun Seol. Hingga membuatnya kembali sadar. Jadi kamu sudah bangun. Aku mencoba menyembuhkanmu dengan kimi liku. Karena lukamu cukup parah. Eun Seol heran. Tunggu. Siapa dirimu? Sineon kemudian memegang tangannya. Pasti kamu tidak bisa mengenalku. Karena kamu sudah dewasa. Sekarang aku tidak bisa menggendongmu lagi. Jadi kau masih menyimpan kalung pemberian dariku. Mendengar itu Eun Seol teringat masa lalunya lagi. Ini hadiah untukmu. Tetaplah semangat selama aku pergi. Eun Seol sejenak terdiam lalu menangis. Kamu brengsek. Kemana saja kamu selama ini. Mereka kemudian berpelukan. Aku tahu kau pasti sangat kesulitan. Tapi kemudian ekspresi Eun Seol mendadak berubah. Tunggu. Apa yang terjadi dengan Jong Yun? Kalau yang kau maksud adalah orang yang menyerangmu. Dia ada di sana. Jadi kau membunuhnya? Kau benar. Memangnya apa masalahnya? Eun Seol menarik tangan Sineon. Kita harus keluar dari sini dan lari sekarang. Setelah itu cerita berlanjut ke dunia manusia. Eun Seol mengajak kakaknya ke rumah mereka. Sineon celingang-celinguk. Sudah lama sejak aku pergi dari sini. Tapi rumah tidak berubah sama sekali. Eun Seol terlihat panik. Sekarang kita dalam masalah besar. Direktur Seo Kang Jin akan mencari kita. Dia adalah direktur dari Dawon Guild. Dan ayah dari Jong Yun. Dia dulunya adalah anggota geng yang terkenal. Dengan kesadisan dan kekejamannya. Selain itu dia adalah salah satu dari 11 hunter terbaik yang ada di Korea. Kita melewatkan waktu untuk melapor situasinya karena aku tadi pingsan. Seo Kang Jin pasti sudah tahu kalau anaknya tewas. Dia akan mencurigai ku karena hanya aku orang yang selamat. Sineon dengan santai menjawab. Lalu kenapa memang? Mudah saja. Aku hanya perlu mengeksekusi Seo Kang Jin itu. Adikku. Aku ini Supreme Sword Emperor Chas Sineon. Mendengar itu Eun Seol kesal. Bicaralah yang masuk akal. Pertama Kang Jin berada di atas level 50. Dia jadi direktur karena dia sangatlah kuat. Dan yang kedua julukanmu itu sangat jelek. Supreme Sword Emperor. Siapa juga yang mau memakai nama itu? Kenapa cara bicaramu juga berubah setelah 14 tahun menghilang? Taukah kamu betapa sulitnya aku bertahan hidup? Dan sekarang muncul tiba-tiba entah dari mana? Sambil memandang foto keluarganya Sineon bilang. Meski terdengar aneh. Aku selama ini berada di tempat yang bernama Murim. Kenapa semua ini bisa terjadi itu sangat rumit? Tapi untuk sekarang, aku merasa belum memahami situasi di sini. Apa itu Hunter? Apa itu Guil? Apa dunia ini memiliki konsep level juga? Eun Seol tambah pusing. Tunggu. Kepalaku rasanya ingin meledak. Kita akan bicarakan ini nanti. Aku harus mengurus hal yang lebih penting dulu. Aku akan pergi ke daun Guil. Aku akan segera pulang jadi jangan kemana-mana. Setelah itu Sineon mengelilingi rumahnya. Benar-benar tidak ada yang berubah. Rasanya seperti kemarin aku masih berada di sini. Siapa Seo Kang Jin itu? Apa aku harus mencarinya? Tak lama kemudian, tiga orang datang. Dengan kekuatan sihirnya, seseorang meledakkan pintu rumah. Sineon merasakan aura kuat yang dipancarkan seseorang. Dan yang datang adalah Seo Kang Jin, direktur daun Guil. Ia marah. Di mana Cha Eun Seol? Di sisi lain Eun Seol mendatangi markas daun Guil. Guil generasi kedua Korea Selatan. Kenapa aku langsung datang ke sini? Apa mungkin Seo Kang Jin sudah bertindak lebih dulu? Bagaimana kalau aku ditangkap saat masuk ke dalam? Aku harus minta tolong pada siapa? Seseorang kemudian menyapa. Kenapa kau di luar saja Eun Seol? Namanya adalah Lee Ji Hyie, wakil ketua daun Guil. Aku kira kau sedang melakukan penaklukan Deng Jin bersama ketua tim Seo Jong Yun. Apa terjadi sesuatu? Melihatnya Eun Seol sedikit ketakutan, wakil ketua Guil. Dia adalah salah satu dari empat hunter terbaik di Korea. Ia sangat setia dan adil, tapi dia sangat sulit ditebak. Apa aku bisa mempercayainya? Tapi mungkin ini adalah satu-satunya pilihanku sekarang. Eun Seol kemudian menceritakan semuanya. Di sisi lain, Sineon siap berhadapan dengan orang-orang dari daun Guil. Sineon bilang, Sepertinya kau Seo Kang Jin. Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu? Seharusnya kau ketuk pintu dulu sialan. Bawahannya marah. Beraninya kau bicara seperti itu. Kang Jin bilang, Tenanglah, aku tidak peduli siapa dirimu. Di mana Eun Seol sekarang? Dengan santai, Sineon bilang lagi, Aku tahu alasanmu mencarinya. Kau mencari orang yang membunuh putramu bukan? Harus kau tahu. Akulah orangnya. Kang Jin dibuat marah. Ia mengeluarkan aura kekuatannya. Sineon hanya tertawa. Beginilah seharusnya. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Di waktu yang sama Eun Seol dan Ji Hyye pergi mengendali mobil. Kau bilang nama kakamu yang baru kembali dari murim adalah Chasin, Yeon. Kalau begitu, aku harus menemuinya sekarang juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya.